Sudah dibuat penataan ruang bahwa di sini adalah daerah pertokohan, perkentoran, dan sebagainya. Tapi faktanya di lapangan, karena tidak diawasi dengan baik, mereka memang tidak sesuai dengan penataan yang ada. Tahapan yang seharusnya dia bertahap, per tahun misalnya, itu dilakukan dalam satu tahun. Seorang pemimpin itu harus mengeluarkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di suatu kondisi, dia terbelunggu oleh beberapa kepentingan. Sehingga, tantangan yang seharusnya dikuti itu dilupakan. Halo sahabat Tuki, jumpa lagi dalam podcast catatan Jurnalis Sukriyansa. Sahabat Tuki, kali ini kita mendatangkan salah seorang pakar tentang infrastruktur dan pembangunan di Sulawesi Selatan. Beliau dulunya menjadi staf ahli di pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Saya perkenalkan saja langsung Profesor Dr. Faruk Maricai. Selamat malam, terima kasih Prof atas berkenaan hadir di podcast catatan Jurnalis Sukriyansa. Prof, sebelum kita masuk ke tema utama, mungkin ada sedikit Prof memperkenalkan atau menceritakan latar belakang, sedikit latar belakang pendidikan Prof. Silahkan. Oke, baik. Saya itu latar belakang saya adalah teknik sipil. Teknik sipil. Pendidikan S1 saya itu dari Universitas Hasanuddin. Ya. Di bidang teknik sipil. Saya selesai tahun 1990. Kemudian saya lanjut ke UGM S2 tahun 1998. Dan selanjutnya, lanjut S3 itu tahun 2009 di Kyushu University, Fukuoka. Jadi, klub ya Prof ketika dimasukkan sebagai staf ahli di pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan kemarin? Iya, sesuai dengan bidang ingu saya, teknik sipil. Iya, teknik sipil di bagian infrastruktur. Iya. Nah, bicara tentang infrastruktur bagian-bagian apa saja yang ditangani Prof? Iya, kalau kita bicara infrastruktur, berarti secara umum kita berbicara tentang prasarana yang dibutuhkan untuk baik itu untuk transportasi, ataupun juga bidang sumber daya air, ataupun juga di bidang keciptakaryaan, misalnya bangunan-bangunan. Jadi, itu secara umum. Makanya di provinsi itu rata-rata, provinsi itu ditangani oleh Departemen Afsuri. Dinas Teknis, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, kalau kita punya di Sulawesi Selatan. Terkait masalah transportasi ini Prof, karena ini juga menjadi kelukesah masyarakat, di mana Makastar sendiri ini sudah mengalami tingkat kemacetan yang setarap dengan kota metropolitan atau kota-ibu kota. Nah, bagaimana Prof melihat perkembangan ini? Ya, kalau bicara kemacetan khususnya untuk transportasi, memang pertama yang perlu kita benahi adalah ketersediaan infrastruktur yang memadai yang cukup. baik itu struktur maupun juga segala perengkapannya seperti rambut-rambut. Tapi tidak kalah pentingnya juga adalah bagaimana perilaku pengguna lalu lintas itu di dalam mematuhi aturan lalu lintas. Karena apa? Karena biar selebar berapapun jalan, tapi kalau mereka tidak memahami aturan lalu lintas, yang mana yang namanya lajur lambat, lajur sedang, ataupun lajur cepat, maka kemacetan itu tidak bisa dihindari. Jadi, intinya adalah kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Terutama pemahaman dulu, karena kita melihat bahwa banyak pengguna lalu lintas kita memang tidak paham tentang aturan itu. Dan ini terutama di Suri Selatan, lebih cepatnya lagi di Makassar. Jadi, menurut Prof, pengguna jalan raya di Makassar ini, kalau boleh dikatakan masih tingkat kepatuhan terhadap aturan lalu lintas masih sangat rendah Prof ya? Iya, betul. Sangat rendah. Karena kadang-kadang mereka sudah tahu bahwa itu adalah dilarang atau verboden, mereka tetap terobos. Kita ambil tidak usah jauhlah. Kita ambil contoh misalnya di jalan Antang, dari jalan Middle Road masuk ke Antang, itu kan sudah jelas ada rambu. Tapi ya tetap saja di terobos. Bukan hanya motor, sampai kendaraan ronda 4 pun tetap menerobos. Itu contoh bahwa mereka tidak patuh. Begitupun juga selanjutnya dari Middle Road sampai ke Pintu 1 UNHAS, itu mereka terobos itu melanggar mulai dari Middle Road sampai Pintu 1. Mereka semua terobos. Jadi, di situ kelihatan bahwa kadang-kadang meskipun kita sudah siapkan infrastruktur yang membadai, tapi kalau kepatuhan itu tidak ada, tetap juga akan punya. Di situ sudah dibutuhkan ketegasan daripada petugas. Karena kita tahu bahwa infrastruktur itu disiapkan oleh dinas tersendiri, yaitu dinas PU. Kemudian, prasarana yang lain seperti rambu dan seterusnya itu ditangani oleh pihak dinas perhubungan. Sementara untuk penegakan hukumnya itu ditangani oleh polisi lorintas. Nah, ketiga instansi yang berbeda ini harus bersinergi dan selalu berkoordinasi. Karena kalau tidak, tidak ada gunanya. Jadi, ketiga instansi ini harus berkoordinasi, Prok. Karena ternyata itu yang lebih utama untuk mengatur persoalan kemacetan di Makassar. Baik. Kalau dari segi perairan tadi, Prok, terkait misalnya banjir. Nah, bagaimana persoalan banjir, terutama di Makassar ini, Prok? Kalau berbicara tentang sumber daya air, itu sebenarnya kita memegang tiga pilar utama. Yaitu yang pertama adalah bagaimana kita melakukan konservasi. Yang kedua adalah bagaimana kita mendayagunakan sumber daya air. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengendalikan daya rusak. Nah, terkait dengan pertanyaan Mas tadi, itu menyangkut mengenai pengendalian daya rusak. Karena dia menyebabkan terjadi banjir. Kalau kita perkecil lagi banjir yang terjadi di Makassar, maka kita harus lihat bahwa penanganan banjir itu kan biasa kita memperbaiki atau menangani sistem drenasi yang ada. Nah, sementara untuk penanganan drenasi itu ada yang menangani drenasi primer atau drenasi utama, ada juga yang menangani drenasi sekunder, tersiar, dan seterusnya. Nah, ini yang punya WNR itu berbeda. Untuk drenasi primer, itu ditangani oleh pihak kementerian. Dalam hal ini adalah Balai Widaya Sungai, Pembekan Janik Berang. Sementara untuk drenasi sekunder, dan seterusnya, itu ditangani oleh pihak kota dan kabupaten. Nah, di sini juga perlu ada sineritas. Kadangkala, salah satu pihak itu sudah mencoba memperbaiki, tapi pihak lain ternyata mengabaikan. Sehingga, kadangkala, begitu timbul masalah, persepsi masyarakat yang tidak paham tentang kewenangan tadi, itu memukul rata saja, kadangkala dia menuding bahwa pihak tertentu yang salah. Contoh misalnya, kasus kita ambil lihat, kasus Jalan Petanani kemarin, waktu banjir. Itu banyak masyarakat menuding, ini provinsi tidak beres. Padahal, kewenangan provinsi di situ tidak ada. Yang ada itu adalah kota dan kementerian. Kementerian menangani itu, misalnya, kanal Jongai, ya, di mana di situ, air berair di situ sebelum ke laut. Kemudian, dari Petanani ke kanal itu, ditangani oleh pihak kota Madia, yang melewat jalan landak, jalan apa-apa. Nah, di situlah kita lihat bahwa permasalahan itu ada pada drenasi-drenasi sekunder, misalnya. Karena mereka tidak memperhatikan, menyangkut mengenai pemeliharaan. Ini juga perlu menjadi perhatian kita juga semua bahwa hal yang sangat mendasar, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita memelihara prasarana yang ada. Jangan hanya kita berpikir bagaimana kita merehabilitasi atau membahu, tidak. Kalau saya, yang penting adalah melakukan maintenance, pemeliharaan, supaya pembiayanya itu tidak berat. Kalau kita selalu berpikir rehabilitasi, berarti pekerjaannya berat. Tapi yang ringan-ringan dulu, bagaimana kita penihara supaya apa yang ada itu bisa berfungsi secara optimal. Kalau kaitannya dengan ketersediaan air bersih, di Sulawesi Selatan ini, khusus Makassar, di mana? Iya. Saat ini kita di Kota Makassar itu menerima sumber-sumber air baku itu dari pertama dari Sungai Maros dan juga yang kedua adalah dari Sungai Jereberang. Kalau kita lihat kan kita punya IPA kan ada banyak. Ada yang pertama di Retulangi, kemudian ada di Kemangkan di Penaikan, instalasi satu dan dua, kemudian ada juga di Antang, ada juga di Bacilun, Somba. Nah itu semua, sumbernya cuma dua, Sungai Maros dan Sungai Jereberang. Sungai Maros itu mengalirkan untuk diolah di IPA Penaikan, kemudian yang di Ratulangi, kemudian ada juga di IPA Somba-Opu itu dari Sungai Jereberang, termasuk juga yang di Sina Somba. Pada prinsipnya memang kita mengalami krisis karena sebagian, terutama dari Lekopanjing di Maros itu kita punya prasarana saluran air baku itu sudah banyak yang memang membutuhkan bukan lagi maintenance, tapi sudah rehabilitasi cukup berat. Dia melewati saluran itu sepanjang 30 km dari Sungai Maros di Lekopanjing sampai ke Penaikan. Itu sudah banyak bocor-bocor. dan itu juga selain daripada banyak bocor, penggunanya juga bukan hanya untuk air baku, ada juga untuk irigasi. Selain itu juga dibutuhkan juga untuk Kabupaten Maros. Dan itu karena begitu banyak penggunanya, kadangkala terjadi tarik-menarik siapa yang lebih diutamakan di antara kesemuanya. dan itu saya kira perlu diluruskan nanti karena pertama kalau yang ke Makassar kan berarti pihak PDM dalam hal ini di bawah kendali daripada kota Mariam, kota Makassar ya. Di sisi lain, kota Maros juga menyatakan bahwa Singapura Maros itu di tempat kami, tapi kok kami ini tidak diberikan utama sebagai pengguna utama. Nah disitulah perlu ada koordinasi yang baik dan kalau misalnya memang seperti itu harus melalui provinsi yang menjadi jembatan. Karena ada dua kota, Kabupaten Kota. Karena terus terang saja, kalau kita berbicara air, itu air itu kan mengalir atau berputar secara hidrologis di mana dia tidak punya, dia tidak ditetap, tidak dibatasi oleh batas-batas administrasi. Dia dibatasi oleh kondisi hidrologi yang kadangkala suatu sungai itu melewati beberapa desa, kecamatan, ngomong-ngomong kota, ataupun provinsi, bahkan antar negara. Nah disinilah perlu ada pengaturan tentang penggunaan sumber-sumber air. Dan kita sudah punya undang-undang. Mulai dari undang-undang nomor 11 tahun 1974, kemudian undang-undang nomor 7 tahun 2004, yang sempat dicabut oleh MK waktu itu. Dan terakhir sudah ada undang-undang nomor 17 tahun 2019. Itu juga tentang sumber daya air. Itulah yang mengatur sebenarnya bagaimana pengelolaan sumber daya air. termasuk tadi untuk air bank. Jadi sebetulnya, Prof, permasalahan itu timbul, apakah karena sumber daya alam kita kurang ataukah lebih pada manajemen kekuasaan atau kebijakan dari kekuasaan? Jadi begini, memang terus terang saja kondisi sumber daya air kita sekarang ini cukup memprihatinkan. karena apa? Karena akibat daripada penggunaan lahan, terutama di hulu, itu banyak yang sudah tidak terkendali. Sementara di sisi lain, pengguna daripada sumber daya itu sudah semakin banyak, sehingga pada kondisi tertentu, terjadi ketidakseimbangan. Jadi pada saat musim hujan, itu airnya berlebihan. Pada saat musim kemarau, justru kita kekurangan air. Itu karena sistem pengelolaannya yang perlu kita benahi. Terutama bagaimana kita bisa menahan air atau menyimpan air pada saat berlebihan, sehingga kita bisa gunakan pada saat musim kemarau. Itulah sebabnya secara ilmu rekayasa, secara ilmu sipil misalnya, itu kita melakukan rekayasa untuk menyimpan kelebihan air tersebut. Terutama dengan membuat misalnya bangunan penampungan, misalnya bendungan, yang skala besar. Ataupun juga kita bikin yang skala kecil, seperti embung, situ, ataupun juga daun-daun kebuatan. Itu adalah salah satu upaya untuk pertama kita mencoba untuk mengurangi limpasan air yang masuk ke sungai, sekaligus juga meresapkan air ke dalam tanah supaya terjadi cadangan air di dalam tanah. Dan itu juga akan mengalir kembali ke sungai. Sehingga diharapkan bahwa keseimbangan antara air pada saat musim hujan dan juga musim kemarau itu bisa kita reduksi sedemikian rupa, mendekati keseimbangan. Ini memperhatinkan, Prof, karena kalau kita mengadakan perbandingan misalnya di negara-negara Timur Tengah, itu tidak pernah kita dengar kehabisan air, terutama air bersih padal, mereka jarang sekali curah hujannya. Nah, sementara kita di sini, kita punya sungai banyak, curah hujan banyak, tapi kenapa kita kemudian bisa kekurangan air, bahkan biasa mengalami kekeringan. Nah, sementara di negara Timur Tengah, katakanlah Iran yang saya pernah ke sana, itu tidak pernah kekurangan air bersih, Prof. Apakah mungkin perlu ada studi banding ke negara-negara Timur Tengah, terutama Iran, atau bagaimana, Prof? Jadi, seperti saya katakan tadi, bahwa sebenarnya, kalau lihat daripada sumber daya air kita, Indonesia itu sebenarnya memiliki sumber daya air yang luar biasa. Cuma karena pengelolaannya yang kurang optimal, sehingga terjadilah ketidaksempakan tadi, bahwa pada kondisi banyak air, kita tidak bisa menyimpannya secara alami. Di sisi lain, kita juga punya penduduk, luar biasa banyak yang menggunakan air itu. Dan juga tidak cerdas, karena kadangkala air yang begitu sulit pada waktu tertentu, itu digunakan bukan pada tempatnya. Contoh misalnya, air PDM kita pakai untuk cucu mobil misalnya, itu kan sangat disayangkan. Sementara kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, memang mereka sebenarnya dari sisi sumber daya alam, itu mereka terbatas. Terbatas. Tapi di dalam pengelolaannya itu, mereka cukup tertib. Dan juga mungkin, mereka melakukan juga upaya-upaya rekayasa tertentu, misalnya saja kita ambil contoh kayak di Arab Saudi. Mereka itu melakukan disilasi air laut menjadi air tawar. Jadi memang terus terang saja, air itu di bumi itu dari sisi jumlah itu tidak pernah berubah. Tetap. Cuma dia berubah karena waktu dan tempat. Jadi tidak pernah berubah. Dia tetap. Cuma kadang-kadang dia ada tempat mana, tempat-tempat yang lain. Jadi dia kadang-kadang berlebihan di tempat yang kita tidak butuhkan dan kekurangan pada tempat yang sangat dibutuhkan. Jadi secara hidrologis, dia tetap tinggal sekarang bagaimana caranya kita kelola supaya terjadi keseimbangan pada waktu dan tempat yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi mungkin ke suatu saat ini, kalau misalnya ternyata ada perubahan hidrologi air, mungkin ke suatu saat ini Sulawesi Selatan akan menjadi daerah yang kehabisan air? Ya, kalau kita tidak pandai-pandai mengelola, maka suatu saat kita akan krisis. Yang celakanya adalah kita krisis pada saat kita butuhkan dan kita mengalami petaka atau kebanjiran pada saat tertentu. Karena ketidakseimbangan tadi. Ada masa tertentu kita kebanyakan air, ada masa tertentu justru kita kekurangan air. Nah, kalau kita bisa kelola dengan baik, kesejangan antara air musim yang berlebihan dengan air pada saat kekeringan itu, kita upayakan supaya mendekati hampir sama. Tidak bisa juga. Rasionya itu kita upayakan kurang dari 1 banding 8. Nah, ini sekarang kadang-kadang terlalu besar. Sehingga suatu saat dia kebanjiran, suatu saat kita kekeringan. Nah, ini upaya untuk melakukan pengurangan, pengecilan rasio itu, ya kita bisa lakukan dengan rekayasa. Rekayasa tadi yang saya bilang, bagaimana kita menangkap air, menyimpan air pada saat berlebihan, dan juga kita bisa gunakan pada saat kita kekeringan. Caranya juga rekayasa bukan hanya seperti tadi yang saya katakan bahwa kita bangun bendungan yang besar, kita bangun embu, bahkan sistem drenasi kita, yang biasanya itu kita buat dari struktur yang masif, yang kedap, kita upayakan, jangan kita buat kedap, kita buat yang berpori, supaya selain air yang kita buang itu mengalir, dia juga bisa meresap ke dalam tanah, tidak langsung terbuang ke laut. Dengan demikian, maka air itu akan masuk ke dalam tanah, menjadi aliran air tanah. Dia tersimpan di dalam tanah. Begitupun juga, bangunan-bangunan yang kita bangun, itu kita upayakan, buangannya dari atap pada saat hujan itu, jangan langsung dibuang ke dren, buang ke laut, tapi kita buatkan semacam sumur-sumur resapan, atau taman-taman hijau, sehingga pada saat hujan, dia tidak langsung terbuang. Meresap dulu, nanti pada saat tanahnya sudah jenuh, atau kolam resapannya sudah jenuh, baru dia terbuang ke drenase. Terutama bisa kita tekankan kepada para pengembang. Jadi para pengembang itu kan sebenarnya punya kewajiban. Dari 100% lahannya, tidak 100% dibanguni. Sebagian kan diwajibkan, dia menyediakan fasilitas umum. Oleh sebab itu, sebaiknya disarankan kepada para pengembang itu, bahwa selain mereka membangun rumah, mereka juga upayakan buangan-buangan itu, dibuatkan kolam-kolam penampungan, sebelum dibuang ke dren. Karena, terus terang saja, banyak juga daerah-daerah yang mereka kembangkan itu, dulunya adalah daerah parkir air. Tapi sekarang, mereka sudah bangun, mereka timbun. Yang dulu di parkir airnya, pasti kan airnya bingung, mau kemana. Jadi, untuk mengakomodir itu, yang dulunya dia tempat parkir air, bikinkan penampungan sementara, supaya air bisa meresap ke dalam tanah, dan tidak langsung, karena kalau secara serentak itu air, hujan yang jatuh terus langsung dibuang, atau melimpas, nah itulah yang menyebabkan terjadinya banjir. Seperti itu. Ya, saya kira, apa, pencerahan-pencerahan seperti itu, Prof, apa, sudah masih dilakukan, terutama, terutama kalau kita bicara tentang, pemerintahan, apakah ini sudah dikelola oleh, oleh pemerintahan Sulawesi Selatan? Karena, masalah air ini, bagi kehidupan kita adalah sangat fundamental. Kita bisa, krisis kalau air kita tidak tersedia dengan bagus. Iya. Jadi, sebenarnya, pemerintah itu sudah berusaha untuk melakukan upaya-upaya. Pertama, mereka melakukan kajian terhadap sumber air, bagaimana dia mengendalikan daya rusak, bagaimana dia, apa, mendayakunakan air yang ada, sekaligus juga bagaimana mereka melakukan konservasi. Cuma, memang, apa yang dikaji tersebut, harus dituangkan dalam suatu, sistem planning yang, yang lebih baik. Iya. Dan, paling penting adalah, apa yang sudah direncanakan, sudah ditata, sedikit berubah itu, diikuti. Jangan sampai, pembangunan, karena mau mengejar target-target tertentu, mereka mengabaikan apa yang sudah menjadi, apa, perencanaan yang mereka sudah buat. Baik itu jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang. Nah, itu sih, kadangkala, pemerintah, baik itu, kabupaten kota, provinsi, ataupun juga pusat, itu karena, kejarta yang tadi, ada, apa namanya, tata urutan yang, kadangkala dironcati. Iya, iya. Misalnya saja, sudah dibuat, penataan ruang, bahwa di sini adalah, daerah, pertukohan, perkentoran, dan soal, tapi, faktanya di lapangan, karena tidak diawasi dengan baik, mereka membangun, tidak sesuai dengan penataan yang ada. Begitu pun juga, kalau misalnya mereka membuat master plan, mestinya itu kan, kalau buat master plan, bahwa, di dalam penataan tersebut, dia harus berjenjang, apakah dia layak atau tidak, baru kita buatkan master plan, setelah itu kita buat, desain, detail desain, baru kita melakukan konstruksi. Kadangkala, karena mengejar target, tahapan yang seharusnya, dia bertahap, per tahun misalnya, itu dilakukan dalam satu tahun, akhirnya apa? Itu menjadi, bukan lagi menjadi, langkah yang seharusnya, tapi sudah, dia cuma kejar formalitas saja, sudah ada punya, studi kelayakan, sudah ada punya master plan, sudah ada desain, kerjakan. Padahal, mestinya, di studi dulu, di kaji dulu, layak tidak. Kalau layak, lanjutkan, bikinkan master plan. Kalau sudah ada, oke, kita lanjut dengan, perencanaan rinci. Ini tidak. Dilakukan secara bersamaan, jadi artinya, mau layak atau tidak layak, tetap bangun saja. Nah, itu yang perlu kita, apa, kita benahi bahwa, setiap, pembangunan itu, ada tahapannya. Dan tahapannya itu, bukan, untuk memenuhi, formalitasnya, tapi memang, seperti itulah tahapannya. Kalau misalnya, dia tidak layak, ya jangan dipaksakan. Ini, kadangkala, tidak ada kajian, yang, apa, yang betul-betul, bisa menjadi landasan, langsung saja, dilanjutkan, sampai, dibangun. Nah, ini yang perlu kita, apa, benahi secara, apa, secara perlahan, mudah-mudahan ke depan, tidak ada lagi, kegiatan-kegiatan seperti itu, yang, melangkai, apa, mengejar formalitas saja. Tapi memang, dilakukan, pembangunan, sesuai dengan tahapan, yang seharusnya. Kalau kita melihat itu, Prof, bahwa ada keterkaitan dengan, dengan kekuasaan, nah, mungkin Prof juga sudah tahu, bahwa sekarang ini, ada dua kandidat, yang head to head, dalam, kontestasi pemegang gubernur. Iya. Nah, kalau, Prof, mau menyampaikan, semacam, analisis, kira-kira dari, dari, kontestan ini, yang mana, bisa memediasi, pembangunan, infrastruktur yang ideal. Iya. Saya tidak, mau, apa, menilai, dua kandidat ini. Saya cuma berbicara, secara umum saja. Iya, iya. Bahwa, kalau misalnya, mau sukses, maka, seorang pemimpin itu, harus mengeluarkan, kebijakan, sesuai dengan, kebutuhan masyarakat, sesuai dengan, tatanan, eh, kajian yang, memang, bisa dipertanggungjawabkan. Karena, kadang-kadang, orang itu awalnya, idealis. Iya. Tapi, di suatu kondisi, dia terbelunggu oleh, beberapa kepentingan. Sehingga, apa namanya, tatanan yang seharusnya dikunci itu, dilupakan. Iya. Jadi, itulah sebabnya, saya katakan bahwa, kalau mau sukses, atau mau, dikatakan, diakui, dan, ya, diakui oleh masyarakat yang, ini, yang dipimpin, itu mereka harus, pertama, harus mengakomodir, apa yang menjadi, kebutuhan masyarakat. Jangan karena adanya, desakan dari, tempat tertentu, sehingga, mereka lupa bahwa, mereka itu adalah, sebenarnya, harus menjadi panutan. Iya. Harus menjadi panutan. Sehingga, langkah-langkah yang diambil itu, harus juga, sesuai dengan, mekanisme yang ada. Jangan karena, ada yang mendetak, ada yang membelunggu, sehingga, dia lupa, menyangkut mengenai, tata urtannya tadi. dan juga, terutama itu tadi, kebutuhan daripada masyarakat. Jangan, kita, ya kita ingat ya, bagaimana dulu itu, orde baru, sistemnya kan, top down. Apa saya inginkan, pokoknya harus dikerjakan. Mau masyarakat terima, atau tidak, itu, sebuah belakang. iya. Ya, sebagai seorang yang berpengalaman, sekaligus seorang pakar prop, kira-kira, apa yang prop mau sarankan, kepada pemerintahan baru nantinya, terkait dalam hal, infrastruktur di Sulawesi Selatan, artinya, apa yang paling mendesak, pemerintahan, gubernur berikutnya, untuk ditangani? Iya. Kalau saya, yang pertama adalah, bagaimana kita, bagaimana kita, meneliti, lebih detail, apa kira-kira, kebutuhan yang paling mendesak, dari masyarakat. Kemudian, yang kedua, kita menyusun suatu kajian, yang sifatnya, secara bertahap, untuk menangani kebutuhan tadi. Dan yang tidak kalah pentingnya, adalah, Bagaimana kita menempatkan Aparat-aparat Terutama instansi teknis Yang memang kompeten di bidangnya Karena kalau kita bicara infrastruktur Kan sebenarnya Orang yang kompeten adalah yang di bidang teknis Jangan Orang yang ditempatkan itu adalah orang yang hanya Paham administrasi Tapi dia harus paham masalah teknis Kenapa? Karena Dialah yang mengendalikan Itu persoalan-persoalan infrastruktur Memang di dalam implementasinya Pemerintah itu Dibantu oleh ada konsultan Ada kontraktor Tapi jangan kita melepas 100% Kepada pihak rekanan Tapi Yang mengendalikan itu harus paham juga Bahwa seharusnya begini Sehingga pada saat mereka Diskusi, mereka tahu Mereka bisa mengarahkan Bagaimana seharusnya Tapi kalau misalnya Yang ditempatkan di instansi teknis itu Tidak paham masalah Atau tidak kompeten di bidang infrastruktur Nah itulah salah satu malam petaka Karena Selain daripada kebutuhan untuk Instansinya sendiri Atau dinasi sendiri Untuk dinasi-dinasi yang non teknis Itu tempat konsultasinya adalah Di dinasi teknis tadi Jadi kalau mereka tidak kompeten di situ Ya Bagaimana mereka Dari instansi lain mau konsultasi Aja Yang cukup penting Kemudian Yang Yang berikut juga itu Kita tahu bahwa Kadangkala Pemerintah itu Memiliki keterbatasan dana Sementara yang mudi Dan itu cukup banyak Sangat banyak Nah sekarang tinggal bagaimana Kita pandai-pandai Atau pemerintah pandai-pandai itu Mengatur Mengakomodir Yang mana yang Urjen Sangat urjen Yang mana yang dibelakangkan Jangan hanya Mengejar Target Besaran saja Dan yang paling Utama juga adalah Bagaimana Kalau misalnya kita memiliki Anggaran yang terbatas Maka Pembangunan yang dilakukan itu Kita upayakan supaya Apa yang sudah ada itu Bisa fungsional Saya ambil contoh misalnya Kita membangun Apa Irigasi Jangan kita bangunnya itu Dari hilir ke hulu Kenapa Kalau kita dari hilir ke hulu Kalau Seluruh hulunya tidak selesai Berarti tidak fungsi Tapi kalau kita bangun dari hulu Kita bangun dari bendungnya Saluran primernya Sekundernya Dan bangun Biar Saluran berikutnya tidak selesai Yang di depan sudah bisa berfungsi Sudah bisa dialirkan akhirnya Jadi itu Sangat penting Dan Jangan kita kerja Apa Ya ini Ini perlu juga disampaikan kepada Terutama yang mengerjakan Rekanan Jangan kita hanya kejar volume Dan itulah Saya katakan tadi Kalau orang Instansi itu komputen Dia langsung disarakan Bahwa sebaiknya Ini yang kudah hulukan Jangan yang ini Supaya dia bisa fungsional Baik Sahabat Uki Demikian Bincang-bincang kita Dengan Profesor Farouk Maricar Semoga Masyarakat Dan sahabat Uki Mendapatkan pencerahan Dan juga Pemerintahan Gubernur Berikutnya Mendapatkan Masukan yang Bermanfaat Dari Profesor Farouk Maricar Sampai jumpa Pada episode yang mendatang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam